Intro Perluan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Jelegang terpantau mengalami pelonjakat secara drastis. Setelah ditelusuri melalui website KPU, diduga terdapat penggelembungan suara. Terkait dengan hal ini, Pak Waslu menyebut pihaknya akan menelusuri terkait dugaan tersebut. Dikutip dari kompas.com, dugaan penggelembungan suara PSI itu terjadi di TPS 004 Kelurahan Pulakan, Kecamatan Jibobor, Kota Jelegang, Patan. Berdasarkan pengusuran di website pemilu 2024.kpu.co.id, perolehan suara PSI di TPS 04 yang diunggah ke Sirekap, suara PSI sebanyak 69 suara. Namun, berdasarkan dokumen C1 yang diunggah, suara PSI hanya satu, yaitu suara atas nama caleg DPR RI nomor urut 1 Paulus M. Pangau. Surat suara PSI itu diduga dikelembungkan dari surat suara tidak sah. Sebab pada C1, surat suara tidak sah di TPS 04 ada sebanyak 69 suara. Sedangkan di Sirekap, surat suara tidak sah hanya satu. Kemudian, di rekapitulasi akhir di Sirekap, suara sah menjadi 262 dan suara tidak sah menjadi satu suara. Terkait dengan temuan ini, Koordinator Divisi Hukum Penjagaan Antisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Jelegang Subiah mengaku akan menelusurinya. Ia mengatakan akan menelusuri kebenaran kabar tersebut apakah hoaks atau tidak. Namun, Subiah menuturkan bahwa selu tidak mendapatkan laporan adanya penolakan hasil perolehan suara di rapat pleno tingkat BPK Kecamatan Jiwabar. Ia justru menyebut saat ini sudah melakukan perekatan suara di tingkat kota. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.